Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi biosikologi tentang atensi dan kesadaran. Atau kalau bahasa Inggrisnya adalah attention and consciousness. Nah sebelum kita mulai ke materinya, kita akan sedikit refresh tentang area-area yang ada di otak. Kita ingat lagi bahwa di otak itu ada lobus-lobus, terdiri dari lobus-lobus, yaitu ada empat, lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Lobus frontal itu fungsinya adalah untuk fungsi-fungsi dalam hal mental tinggi, dalam berpikir. Kemudian juga fungsi gerakan juga di situ ada, atau motor. Kemudian parietal berfungsi pada somatosensori, karena somatosensori, kortek, berada pada lobus parietal. Kemudian lobus temporal. Lobus temporal yang di sebelah pinggir atau di sisi itu untuk penglihatan dan pendengaran. Kemudian lobus occipital, occipital yang di belakang itu berfungsi untuk penglihatan visual primary, visual kortek itu adanya di occipital. Kemudian kita juga ingatkan lagi tentang hemisfer. Jadi di otak itu terdiri dari dua belahan, atau yang disebut dengan hemisfer, hemisfer kiri, dan hemisfer kanan. Fungsi dari hemisfer kiri dan hemisfer kanan ini pun berbeda. Hemisfer kiri itu terkait dengan bicara, analisis, waktu, sekuens, kemudian mengenali angka-angka, huruf. Sedangkan otak bagian kanan, hemisfer kanan itu terkait dengan kreativitas, pola-pola, spatial awareness, kontek, juga mengenali wajah, tempat, dan objek-objek. Kemudian juga kita ingatkan lagi di sini tentang bagian-bagian dari otak. Yaitu ada korpus kalosum. Korpus kalosum yang menghubungkan antara hemisfer kiri dengan hemisfer kanan. Kemudian palamus sebagai pusat relay yang akan menyampaikan ke prefrontal kortek. Kemudian hipotalamus. Hipotalamus di sini berfungsi untuk mengatur mekanisme yang ada di tubuh seperti makan, minum, kemudian perilaku seksual, dan juga terkait dengan emosi. Kemudian ada pituitary gland. Masih ingat pituitary gland? Pituitary gland itu adalah terkait erat dengan kelanjar endokrin. Kemudian amigdala. Amigdala ini yang katanya sangat terkait dengan emosi. Dan hipokampus. Hipokampus juga adalah struktur dari limbik yang hanya berfungsi sebagai pusat memori. Oke, tadi sudah kita coba ingat lagi tadi bahwa ada lobus-lobusnya di otak itu ada hemisfer dan ada bagian-bagian. Nah apa nanti fungsi dari bagian-bagian itu? Nanti itu akan ada kaitannya dengan pembahasan yang akan kita, materi yang akan kita bahas yaitu atensi dan kesadaran. Kita lihat dulu. Apa itu? Kita mulai dari yang membawa dulu yaitu kesadaran. Apa itu kesadaran? Apa itu consciousness? Kesadaran adalah secara langsung mengacu pada awareness. Meliputi perasaan akan sadar dan konten dari kesadaran tersebut. Jadi kita sadar itu adalah sadar itu meliputi dari perasaan, kesadaran, dan konten atau isi dari kesadaran. Jadi yang disebut sadar itu ketika Anda sekarang sadar bahwa Anda sedang kuliah. Anda sadar Anda itu adalah seorang mahasiswa, mahasiswa Fakultas Psikologi Unjani. Misalnya seperti itu. Anda juga sadar Anda sedang berpikir tentang apa, melihat tentang apa, berbicara tentang apa, kemudian emosi apa yang Anda rasakan, dan lain-lain. Itu yang disebutkan kesadaran. Jadi kesadaran itu adalah hal yang sangat luas. Nah terus bagaimana dengan atensi? Nah atensi atau perhatian itu adalah fokus. Fokus dari kesadaran. Mental Spotlight. Fokusnya terhadap apa? Terhadap input sensory tertentu. Atau program motorik tertentu. Atau ingatan tertentu. Atau gambaran internal tertentu. Gambaran. Jadi ketika, jadi kalau misalnya kita analogikan ya, kesadaran itu adalah misalnya adalah sebuah foto, maka yang menjadi tengahnya, menjadi fokusnya, menjadi atensinya, itu adalah bagian dari tengahnya, menjadi fokus dari foto itu. Jadi kalau ada foto yang efeknya bokeh gitu ya, seluruh foto itu adalah kesadaran. Tetapi bagian yang jelas itu adalah atensi yang fokus itu. Nah atensi itu bisa berupa fokus terhadap input sensory. Input sensory itu kan ada penglihatan, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lain. Jadi ketika misalnya sekarang ini, tentu sebenarnya banyak input sensory yang ada saat ini ketika Anda belajar saat ini. Ada suara saya, ada video ini misalnya, kemudian ada suara dari lingkungan. Atensi adalah ketika Anda memfokuskan pada satu atau beberapa input sensory tertentu. Atensi juga bisa enggak hanya berupa input sensory tertentu. Bisa saja program motorik. Program motorik itu seperti apa? Program gerakan. Misalnya Anda sedang menari. Untuk menari, Anda perlu atensi. Jadi Anda mengatensikan pada gerakan. Kemudian bisa berupa ingatan. Misalnya ketika saya minta Anda coba ingat. Di mana Anda meletakkan kunci. Kunci rumah Anda. Nah, ketika Anda mau fokuskan di mana kunci itu, itu juga adalah atensi. Dan bisa juga berupa gambaran internal. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Konsep dari consciousness ini tentu sebenarnya berbeda-beda. Tergantung dari sudut pandang kita tentang kesadaran ini. Kita tahu di psikologi ada psikoanalisa atau psikoanalitik. Kesadaran itu di psikoanalisa dianggap sebagai sesuatu yang mendasari dari tingkah laku. Jadi, yang mendasari dari tingkah laku itu adalah ketidaksadaran. Jadi, kesadaran itu adalah manifestasi dari ketidaksadaran. Untuk detilnya tentu akan dibahas di materi yang lain tentang psikoanalisa ini. Kemudian, biosikologi. Biosikologi melihat kesadaran itu adalah terkait dengan perbedaan tingkah rusel. Sehingga ada kondisi tidur. Artinya, tingkat kesadarannya itu mungkin lebih rendah. Atau yang lebih rendah lagi itu adalah kondisi koma. Dan ada tingkat kesadaran yang tinggi, misalnya hiperaktif. Jadi, ada tingkat kesadaran. Tingkat rusel. Kemudian, konsep kesadaran juga beda ketika kita membahas tentang metakognitif. Ketika metakognitif, maka merefleksikan proses kognitif. Kesadaran dalam metakognitif yaitu menyadari akan proses kognitif. Jadi, ketika Anda berpikir, Anda sadar, Anda sedang berpikir apa yang sedang dipikirkan. Kemudian, kesadaran juga berbeda ketika kita berbicara tentang fenomenologi. Fenomenologi, kesadaran itu berupa adalah pengalaman terhadap sesuatu. Sehingga pengalaman itu, kesadaran itu, dia bersifat subjektif. Tadi kita sudah bahas tentang kesadaran. Sekarang kita balik lagi ke atensi. Atensi itu adalah tadi mental spotlight katanya. Atensi itu adalah konsentrasi dari energi mental yang harus digunakan untuk memproses informasi yang hadir. Atensi atau perhatian itu mempunyai sifat selektif. Artinya, kita memilih ketika memberikan atensi. Kita bisa memilih mana yang kita berikan perhatian. Kemudian, dia bersifat terbatas. Tidak semua input sensory itu bisa kita berikan atensi. Dan dia juga bersifat consciousness dan pre-consciousness. Dia disadari atau pra-kesadaran. Jadi ada juga atensi yang bersifat pra-kesadaran. Kita akan bahas juga tentang pre-consciousness attention. Atau processing pre-consciousness processing attention. Atensi yang prosesnya itu praksadar. Contohnya adalah priming effect. Priming effect itu adalah pengutaman stimulus yang mirip atau sama yang disajikan terlebih dahulu. Sehingga kita menyadari bahkan juga kadang tidak terhadap stimulus itu. Kalau tidak kita sadari, stimulus yang awal itu akan mempengaruhi proses terhadap targetnya. Jadi contohnya adalah roti. Misalnya disebutkan roti, maka yang terbayang adalah mentega. Kemudian perawat, itu dokter. Ini karena bukunya adalah buku bahasa Inggris, itu seperti ini. Jadi, bread and butter. Nurse, doctor. Misalnya, mungkin kalau di kita, misalnya sendok garpu. Priming effect. Jadi, intinya priming effect ini ada dua kata yang mempunyai asosiasi, mempunyai keterikatan yang kuat. Sehingga ketika kita melihat pada kita disajikan kata itu, maka kita akan otomatis teringat dengan kata yang satu lagi. Kemudian ada tip of the tongue fenomena. Tip of the tongue atau fenomena di ujung lidah. Kita berusaha mengingat sesuatu yang telah diketahui, tersimpan dalam memori, tetapi tidak dapat menemukannya. Misalnya, orang yang ketika berbicara dengan temannya, kemudian dia mengingat sahabatnya yang lain, dia ingat sahabatnya itu. Dia tahu, dia bisa tahu huruf pertama dari nama temannya, alamat dari temannya, orang tua dari temannya, tapi dia kesulitan menyebutkan nama seperti itu. Pernah nggak kekejadian seperti itu? Pernah kayaknya ya? Nah, itu namanya tip of the tongue. Itu atensi, tetapi pada prosesnya adalah proses ketidaksadaran. Kemudian ada lagi yang namanya otomatisasi. Ketika kita bercerita tentang otomatisasi, maka kita akan membahas juga tentang kontrol, prosesis, dan otomatisasi prosesis. Apa itu kontrol prosesis dan otomatisasi prosesis? Kontrol prosesis itu adalah adalah tingkah laku yang kita lakukan yang memerlukan usaha untuk mengarahkannya. Sehingga perlu kesadaran yang penuh, butuh resource atensi yang banyak. Terjadi serangkaian tinggalkan dan relatif lambat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ketika pertama kali kita belajar naik sepeda atau naik kendaraan. Ketika pertama kali kita belajar, itu kita membutuhkan kesadaran yang tinggi. Sehingga kita fokus sekali. Kita memberikan atensi terhadap apa yang kita lakukan. Misalnya kita naik sepeda, kita berusaha untuk tidak jatuh. Sehingga semuanya, semua atensi kita, kita arahkan pada ke sepeda itu. Atau misalnya naik kendaraan. Jadi ketika misalnya mulai ada belokan, ada belokan, Anda menurunkan pedal gas, kemudian berpikir untuk mengubah posisi personeling. Misalnya seperti itu. Dan itu biasanya akan sulit sekali rasanya. Kemudian ketika sudah lama, berkali-kali dilakukan, ada latihan di situ. Setelah lama dilakukan berkali-kali terus-terus menerus, maka proses itu menjadi otomatik prosesis. Otomatik prosesis. Sehingga sedikit atau tidak ada usaha untuk mengarahkannya. Rasanya tidak ada. Bahkan tidak ada usaha rasanya untuk mengarahkannya. Terjadi bahkan di luar tendak, bahkan rasanya tidak sadar, tidak butuh atensi penuh, proses langsung paralel. Bisa dilakukan hal yang lain dan relatif cepat. Misalnya naik sepeda tadi. Ketika Anda sudah mahir dalam bersepeda, Anda tidak perlu berpikir lagi untuk harus belok itu seperti apa. Ketika misalnya ada yang berhenti di depan, Anda tidak perlu lagi berpikir bahwa harus mengeram. Karena otomatis melakukan pengereman. Misalnya tidak perlu dipikirkan lagi. Bahkan coba Anda ingat-ingat ketika Anda pulang dari sekolah atau pulang dari kuliah, pergi dari mana, bahkan tiba-tiba Anda kadang suatu saat Anda merasa tiba-tiba sudah sampai di rumah. Tidak sadar bahwa lewat mana saja jalannya. Nah, jika itu telah terjadi, maka proses yang dilakukan adalah otomatis proses. Sebaliknya, kontrol proses ketika pada fase belajar tadi. Otomatis proses itu prosesnya bottom up. Bottom up, jadi dari bawah ke atas. Jadi tidak dipikirkan. Tanpa intensi, tanpa adanya maksud dan tujuan. Kemudian involuntary. Terus tanpa conscious awareness, tanpa kesadaran yang penuh, tanpa ada gangguan dalam aktivitas berlangsung. Sedangkan jika dibandingkan antara kontrol prosesis dengan otomatis prosesis, maka banyak pekerjaan yang awalnya merupakan kontrol prosesis menjadi otomatik prosesis. Seperti tadi ya, contohnya naik sepeda, naik kendaraan, menulis barangkali ketika awal kalau menulis kan susah sekali untuk menuliskan huruf A. Tapi sekarang ketika Anda menulis itu cepat sekali. Otomatisasi ini proses di mana suatu proses berubah dari kesadaran penuh menjadi relatif otomatis. Contohnya mengetik. Mengetik juga seperti itu. Awalnya kita bingung di mana letak-letak huruf-huruf pada keyboard, tapi selanjutnya ketika sudah mahir, maka sudah tahu hafal di mana. Faktor latihan akan meningkatkan otomatisasi dan pre-conscious kata Indonesia. Jadi memang latihan, latihan, latihan. Kenapa atlet itu latihan? Kenapa penari itu latihan? Karena untuk meningkatkan otomatisasi. Bayangkan kalau ketika seorang atlet tinju, dia harus berpikir, habis ini saya harus pukul. Habis ini saya akan mengelak atau saya akan memblok. Tentu dia akan lama sekali kondisinya, maka dia sudah kepukul duluan oleh lawannya. Terus habituasi. Habituation. Terbiasa. Ketika stimulus itu terjadi terus-menerus, maka terjadi keterbiasaan, terjadi habituation. Maka menjadi respon kita terhadap stimulus itu menjadi berkurang. Misalnya seorang perokok. Ketika pertama kali merokok, maka rasanya mulut bau rokok, baju bau rokok, tangan bau rokok. Tapi ketika sudah terbiasa, maka kadang dia tidak sadar bahwa bajunya bau rokok, mulutnya bau rokok, atau tangannya bau rokok. Fungsi atensi. Selanjutnya kita akan bahas tentang atensi yang disadari, atau consciousness, attention, processing. Atensi yang prosesnya disadari. Yaitu signal detection, searching, selective attention, dan divided attention. signal detection, signal detection, dan vigilance. Kuas badan dan deteksi sinyal. Jadi atensi itu yang sadar, atensi yang prosesnya sadar itu adalah signal detection dan vigilance ini. Yaitu ketika kita waspada terhadap keberadaan suatu stimulus atau sinyal. Vigilance sendiri adalah kemampuan seseorang untuk terus menerima satu set stimulus dalam jangka waktu yang lama. Di mana orang tersebut berusaha mendeteksi kemunculan stimulus yang menjadi target. Contohnya ketika kita memperhatikan jam tangan untuk mengukur rentang waktu tertentu. Misalnya, Anda sedang berlari, kemudian mengukur kecepatan lari Anda. Jadi ketika Anda lari, Anda juga sambil memperhatikan waktunya. Atau juga contoh lain, misalnya tentara yang dimedat perang, itu juga perlu kewaspadaan. Maka atensinya penuh sekali ketika ada semak-semak berbunyi sedikit barangkali akan langsung bergerak. Kemudian ada search atau mencari. Pencarian search. Mencari atau meneliti dalam suatu lingkungan terhadap ciri-ciri khusus. Biasanya search ini yang dilihat adalah ciri-ciri khusus. Melibatkan pencarian bersifat aktif dari target yang diinginkan. Untuk menjelaskan tentang search ini ada teori dari Tracement, yaitu Feature Integration Theory. Teori ini akan menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan searching. Proses searching itu dilakukan secara paralel. Proses simultan. Prosesnya dilakukan simultan. Dilakukan pada keseluruhan display dan jika ciri yang dicari itu ada, maka kita akan mendeteksinya. Misalnya contohnya di gambar ini. Misalnya kita diminta untuk mendeteksi berapa ekor harimau yang ada dalam gambar ini. Tentu Anda bisa tahu. Caranya adalah dengan melakukan fitur integration theory. Anda melihat gambar ini secara keseluruhan, kemudian mendeteksi fitur-fitur yang ada di dalam gambar ini. Kurang lebih terakhirnya seperti itu. Kemudian misalnya seperti ini. Apakah ada T warna merah di gambar ini? Dan ya, bandingkan dengan yang berikutnya. Apakah ada T warna merah di gambar ini? Jika kita bandingkan antara dua gambar yang tadi, yang ini, kemudian dengan yang ini, maka manakah yang lebih mudah untuk dikenali? T warna merah yang mudah dikenali? Itu yang pertama. Kenapa? Karena fitur-fiturnya itu berbeda. Ketika fitur-fitur itu berbeda dengan yang lain, maka akan lebih mudah untuk search. Ketika fitur-fiturnya itu sama atau hampir sama, hampir mirip, maka kita akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menemukannya. Kemudian kita akan membahas tentang selective attention atau perhatian yang terbatas. selective attention ini yang membahasnya, yang melakukan penelitiannya itu adalah stroke. Maka dikenalnya stroke effect. Stroke effect tahu nggak? Stroke effect itu adanya konflik antara kata yang ditulis dengan huruf yang digunakan. Nah, bingung banyak kali ya. Kita langsung aja pernah lihat tes seperti ini. Anda diminta untuk menyebutkan warna, bukan membacanya. Jadi ketika Anda diminta untuk menyebutkan warna, Anda akan mengatakan hijau, biru, kuning, merah, biru, hijau, dan seterusnya. Jadi bukan membaca ya. Bukan membaca. Jadi merah, hijau, biru, kuning. Bukan ya. Tetapi warnanya yang di... Nah, konflik itu disebutnya stroke effect. Nah, selective attention itu adalah memilih. Memilih ketika ada konflik, ketika ada beberapa stimulus, misalnya di sini ada dua stimulus, maka kita selective, kita memilih salah satunya. Jadi ketika, misalnya kayak sekarang ketika Anda kuliah, Anda banyak sekali stimulus-stimulus yang ada di lingkungan. Nah, Anda pilih yang mana. semestinya Anda memilih apa yang saya sampaikan ini. Itu, itu selective attention. Kemudian kebalikan dari selective attention adalah divided attention, atau membagi perhatian. Membagi atensi. Membagi atensi ini, sistem atensi yang melakukan tugas terpisah dalam waktu yang sama. akan jauh lebih mudah melakukan dua atau lebih pekerjaan yang otomatik prosesnya. Yang tadi kita bahas tentang control processes dan otomatik prosesnya. Jadi, divided attention mungkin terjadi kalau kegiatan yang kita lakukan itu sifatnya otomatik prosesnya. Dua-duanya. Misalnya Anda sudah mahir menemudi mobil, misalnya. Jadi ketika sambil mengelih, Anda bisa sambil ngobrol. akan sulit ketika harus melakukan pekerjaan yang sifatnya itu control processes. Yang harus dikendalikan. Misalnya Anda menulis sambil membaca. Anda menulis sambil membaca. Membacanya bukan membaca apa yang Anda tulis, tapi membaca hal yang lain. Jadi akan sulit. Akan tak jadi sulit. Dan disitu divided attention seperti itu. Jadi Anda bisa misalnya karena jago itu naik motor sambil dengerin lagi. Sambil nyanyi-nyanyi. Kalau misalnya naik motor sambil SMS, sambil chat, termasuk yang otomatik atau yang control? Control. Makanya nggak boleh. Nggak boleh dilakukan. Kenapa? Bisa terjadi kecelakaan. Karena ini tadi dasarnya. Divided attention itu akan mudah dilakukan ketika prosesnya otomatik. Bukan control processes. Nah ini fenomena Anda bisa tambahkan ya. Fenomena active attention itu kita dapat fokuskan pada satu percakapan di antara keramaian. Apalagi. Jadi ketika ramai Anda bisa tetap berbicara. Padahal di sebelah ada yang bicara juga. Di sebelah ada bicara juga. Divided attention. Menyetir mobil sambil menelpon. Bukan menyetir mobil sambil SMS atau chat. Sambil menelpon misalnya. Terus apalagi contohnya. Anda bisa tambahkan contohnya. Perbedaan selective attention dan divided attention. Selective attention memerlukan fokus atensi yang lebih. Sedangkan divided attention tidak memerlukan atensi yang lebih. Karena sifatnya tadi adalah otomatik. Jadi dia memerlukan daya ingat kalau divided attention. Tugas selective-nya akan mengaktifkan area visual spesifik terkait dengan ciri yang dideteksinya. Jadi tergantung yang dideteksinya itu apa. Tugas selective juga akan mengaktifkan area insula, posterior thalamus, superior coliculus, dan orbital frontal cortex. Sedangkan pada divided attention, dia akan mengaktifkan kelompok area yang berkontribusi satu dengan yang lainnya di otak. Dan yang diaktifkan adalah, areanya adalah anterior cingolata dan dorsolateral prefrontal cortex. Nah ini atensi dan otak. Ada dua sistem dalam atensi, yaitu anterior frontal loop system dan posterior parietal loop system. Anterior frontal loop system itu adalah atensi untuk tugas-tugas yang memerlukan kesadaran. Butuh perancanaan, misalnya seperti menulis, berpikir, seperti ini. Sedangkan posterior parietal loop system itu atensi yang terkait dengan tugas-tugas yang melibatkan kemampuan visuospasial. Misalnya seperti Anda bermain tetris, tahu ya tetris ya. Tugas yang butuh kewaspadaan, memarkirkan mobil. Terutama misalnya parkir yang parkir mundur. Memerlukan visuospasial. Inattention. Inattention adalah ketika kebalikan dari atensi. Jadi ketika kita justru kehilangan dari atensi itu. Hilangnya atensi. Contohnya misalnya inattentional blindness. Inattentional blindness itu adalah ketika misalnya contohnya seperti ini. Ketika kita ke supermarket misalnya. Foremarket itu petugasnya menggunakan baju yang sama. Seragam yang sama. Jadi ketika kita bertanya pada satu orang. Kemudian kita bertanya tentang produk apa. Kemudian dia pergi. Terus karena dia lama sekali tiba-tiba ada yang datang lagi. Yang ciri-cirinya sama dengan dia. Kita pikir dia itu sama. Eh maaf inattentional blindness itu bukan seperti itu. Kebalik itu change blindness. Yang tadi yang saya sampaikan adalah change blindness. Inattentional blindness itu adalah ketika kita tidak melihat sesuatu. Misalnya ya ketika Anda fokus sekali melihat ini. Menonton film misalnya. Di TV sekarang itu biasanya ada running tag di bawah. Apakah Anda sadar ada running tag di situ? Nah ketika Anda misalnya tidak sadar. Maka itu yang disebut inattentional blindness. Jadi seakan-akan Anda buta ketika itu. Ketika Anda tidak fokus. Misalnya. Atau misalnya dalam kondisi sehari-hari. Misalnya Anda pernah dikatakan. Eh sombong sekali kemarin. Kok saya ini saya panggil gak nyauh. Nah emang kapan? Emang kita ketemu kemarin misalnya. Ya kemarin kan kamu lagi ngobrol sama si A. Kemudian saya panggil. Kamu gak nyauh. Oh gitu. Aduh maaf ya saya gak tahu. Itu apa yang terjadi. Itu inattentional blindness. Anda asik sekali ngobrol. Jadi sehingga ketika ada seseorang yang menganggil Anda. Anda acuhkan. Karena fokusnya pada orang tersebut. Kemudian ada change blindness. Change blindness. Itu tadi contoh yang awal yang saya jelaskan tadi. Kita tidak sadar terhadap perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi. Itu kita tidak sadar. Misalnya tadi ada petugas dari supermarket yang mempunyai baju yang sama. Kostum yang sama. Itu kita sulit untuk membedakannya. Ini di Youtube ya banyak sosial eksperimen tentang change blindness ini. Terus ada attentional blink dan hemispacial neglect. Hemispacial neglect ini terjadi atensi tidak ada. Terjadi karena kerusakan pada lobus paretel kanan. Ini umumnya terjadi pada orang-orang yang mengalami stroke. Stroke yang rusaknya adalah lobus paretel kanan. Ketika orang yang hemispacial neglect ini diminta untuk menggambar kubus. Maka hasil gambarnya seperti pada yang gambar sebelah kanan. Tapi dia tidak sadar bahwa dia mengabaikan bagian itu. Ketika dia diminta untuk menggambar bunga, maka kelopak bunganya seperti ini. Ada bagian yang dia abaikan. Ini artinya terjadi hemispacial neglect. Kesadaran, kita balik lagi kesadaran. Tadi kita udah cerita banyak tentang atensi. Kita balik lagi kesadaran. Kesadaran itu produk dari semua area kortek yang ada di otak kita. Cerebral kortek. Jadi ada koneksi dan proses kognitif. Ada empat proses yang terlibat dalam consciousness, yaitu arousal. Arousal itu adalah ketergugahan. Kemudian perception, pemaknaan. Persepsi kita terhadap sesuatu. Kemudian attention. Ini yang sudah kita bahas banyak tadi. Atensi, perhatian, dan working memory. Atau ingatan. Ingatan, working memory. Nanti kita akan bahas diskusi barangkali ya. Nah, barangkali itu yang bisa saya jelaskan untuk materi ini. Kemudian jika ada yang perlu kita perjelas, nanti kita bisa di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.